Kalau ada pertanyaan, silahkan. Dari TVRI. Sudah semuanya, 13-13-nya sudah ditemukan dan sekarang sudah berada di Bandara Wamena. Lambak dari mana? Informasinya dari mana? Ya, kalau itu terjadi, itu resmi. Resmi pemerintahan pemerintah Papua bahwa kegiatan angkutan khususnya sembako dan bahan bangunan itu minta diangkut oleh pesawat kita, pesawat TNI Angkatan Udara dan itu resmi. Dalam rangka membantu pembangunan di daerah. Jadi, saya belum cek betul persisnya apa sembako, apa semen. Setahu saya hanya semen. Jadi semen memang ada angkutannya itu dan itu resmi. Permintaan dari pemerintah Papua. Sehingga itu bisa dikombinasikan. Tapi apakah memang bisa terjadi, Pak, dalam hal ini kata-kata tadi, Bapak, pemerintah Papua ini lagi, tapi sambil mengangkut... Bisa, dikombinasi, ya. Ada lagi? Pak, dari CNN Indonesia, Pak Pak. CNN. Ya, Pak, dari CNN Indonesia, bahwa tahun lalu kan juga ada kecelakaan di medan pesawat Hercules C-130. Artinya ini sudah dua kali dalam dua tahun berturut-turut dan sudah lima kali sejak tahun 1985 sampai sekarang. Artinya dari TNI AU sendiri, ke depannya akan mengantisipasinya seperti apa? Apakah memang pesawat ini kan pesawat hibah, Pak, kabarnya? Nah, ini kemudian ke depannya ini akan seperti apa? Apakah tidak akan menggunakan lagi atau memang akan lebih diantisipasi ke depannya bagaimana, Pak? Ya, sekali lagi, setiap ada kecelakaan, setiap ada kejadian, itu akan ada investigasi. Kemudian pada ujungnya investigasi, kita akan rapatkan. Kebetulan saya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, kapasitas saya adalah sebagai Ketua Dewan Keselamatan Terbang dan Kerja di Angkatan Udara. Ketika evaluasi diadakan, disitulah kita berikan rekomendasi. Saya katakan tadi bahwa kecelakaan itu berhubungan dengan lima faktor yang baik bisa berhubungan langsung dan tidak. Yang saya tanya tadi, manusia, material, media, misi, dan manajemen. Berbicara manusia bukan berarti itu hanya pilot, bukan berarti itu hanya penerbang, bukan berarti itu hanya navigator. Manusia bisa penerbang, navigator, teknisi, dokter, bahkan manusia yang ada di bawah, baik itu tadi controller, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah material. Disitu akan dianalisa bagaimana material dalam hal ini adalah mesin kita, pesawat kita. Ketika dia akan melaksanakan misi, apa dia sudah siap, apa dia sudah melalui prosedur pemeliharaan yang betul atau tidak. Dan itu semua dilalui. Yang ketiga adalah media, termasuk media adalah cuaca. Penerbang akan selalu terima, menerima data cuaca sebelum dia melaksanakan penerbangan. Disitulah dia akan memutuskan, saya akan lanjut dengan cuaca yang begini atau tidak. Mestinya, mestinya. Kalau dia tahu cuaca buruk atau kurang bagus, ada pertimbangan. Pertimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan dia. Yang ketiga, yang keempat adalah misi. Ketika dia akan melaksanakan misi, dia harus bertanya pada dirinya, kapan saya terakhir melaksanakan misi ini. Kalau dia tidak yakin, dia harus mengajukan keberatan kepada atas saya. Mohon maaf, komandan, bahwa saya sekian lama belum perah misi ke sana. Belum perah, sekian lama saya sudah tidak melaksanakan misi ini. Mohon saya diganti saja. Atau mohon saya didampingi yang lebih senior, yang baru, atau yang current dalam melaksanakan misi ini. Kemudian, yang kelima adalah manajemen. Manajemen ini adalah inti dari semua. Di dalam manusia ada manajemennya, di dalam tadi material atau mesinnya ada manajemen, di media juga begitu. Kemudian misi. Itu yang akan dianalisa atau yang akan didiskusikan pada saat diinvestigasi. Jadi, belum ada keputusan bahwa kapan kita, apa kita menggunakan lagi, itu tidak akan secepat itu. Namun demikian, sementara ini, tadi disampaikan oleh Kepala Staff, barangkali yang ada monitor di TV One, ada di Kompas, segala tadi. Jadi, sementara ini akan dihentikan dulu kegiatan penerbangan kewamena, kemudian penerbangan yang sifatnya tadi, apa, penaikan kualifikasi dari co-pilot ke Kapten ditunda dulu, evaluasi sampai ini selesai, baru akan diambil keputusan. Begitu.